Oke, kita saksikan saja teman-teman, let's go! Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Pupanda Jadi teman-teman, kali ini aku akan melanjutkan game Animal Revolt Battlesimator lagi ya Kita ada dapat update terbaru lagi ya teman-teman Keren-keren nih update-nya, penasaran kenapa aja? Oke, kita langsung saja ke gamenya ya Cus! Oke teman-teman, welcome back to Animal Revolt Oke, jadi kita disini dapat beberapa update terbaru teman-teman ya Kita lihat dari Animal-nya ada yang baru loh teman-teman Di bagian... Nah ini, Giant Invertebrates ya Serangga, bagian serangga Nih, Giant Prank Mantis teman-teman Wih diuh, ini udah langsembah ya Tapi raksasa punya teman-teman Wih dih, gokil, seram banget nih Kira-kira kuat gak ya dia ini? Tuh, waduh tuh matanya tuh Wih dih, seram banget ya Siapa yang takut serangga disini ya? Ayo Waduh, ini ketemu sih Serem juga nih ya Bisa kena cabik-cabik nih teman-teman Tuh, lihat tuh Tangannya tuh, banyak duri-durinya tuh Gokil gak tuh Wih dih Coba kita lihat aja dia Bertarungnya gimana teman-teman ya Kita kasih dengan... Ah nih, Giant Steak Beetle Oke, kita saksikan teman-teman Bagaimana kekuatan dari Giant Prank Mantis ini ya? Let's go Wih dih, seram banget wih Waduh, waduh Serat, langsung mati teman-teman Gokil Dia bisa diputar gitu ya Wah, gila-gila-gila Serem banget nih Oke teman-teman, kita coba lawankan dengan ini nih Emperor Scorpion Nah ya Biar agak simpang, kita besarin sedikit Langsung saja teman-teman Let's Salah-salah-salah Salah tim, salah tim Sorry-sorry ya Let's go Nah, serat Tuh, gila tuh Serat, diputarnya abis ini Oh, nggak, nggak diputar Wih Cuma dua kali Ngek, ngek Meninggal teman-teman Wah, lumayan juga dia ini ya Coba kita kasih dengan... Yang lain deh Jenis lain Soalnya di... Kala-A Apa ini? Aduh, ini Ngomong aja belibet ya Dari bagian serangka ini Nggak ada yang terlalu kuat ya Sepertinya dia paling kuat disini nih Coba kita kasih lawan dengan... Nah, ini Ah, Titanoboa, teman-teman Kita lihat Kan Titanoboa ini GG ini ya Tuh Wih, nggak kena, nggak kena Hampir aja jatuh Titanoboanya Tuh Udah cabik-cabik tuh Ayo, ayo loh Ayo loh, mampus nanti Titanoboa yang kena cabik-cabik ini Jadi ular cincang kalau Titanoboa Ayo kita lihat nih Titanoboa yang nggak ada perawanan ya Tapi kita nggak tahu sih Seberapa banyak darah dari Mentis ini ya Tuh Waduh, kena cabik-cabik tuh teman-teman Wih, wih Gokil juga nih ya Heit Heit Itu aja terus ya Sesuai namanya Belang sembah Sembah-sembah terus ya teman-teman Tapi dengan begitu Kekatannya nggak ada obeng Jago juga nih teman-teman Wih, sengit juga nih ya Belum ada yang mati loh Titanoboa ini gilir kakinya doang nih Sepertinya Tuh, kita lihat tuh Nah Wih, diu Wih, nggak kena-kena wih Waduh, ini sampai kapan kalau gini nih Ya ampun Nah, tuh, tuh Nah, gitu dong Clay yang bener Oke, tangannya Tidak putusnya digigit ya Ini kalau kena tinjak beneran kan Langsung meninggoy nih Belalang ya teman-teman Oke What? Titanoboa kalah teman-teman Astaga Ini serangga macam apa nih Coba kita lihat darahnya teman-teman Masih setengah dong Gokil Waduh Sekor Titanoboa teman-teman Kalah lawan si Belalang Sembah ini Waduh, gokil nggak tuh Oke, lagi, lagi, lagi Waduh Gak bisa pikir aku teman-teman Titanoboa kalah dong Coba kita kasih lawan dia dengan Nih Kingkung ya Eh, gak usah deh Kita kasih lawan Gorhammer aja ya Oh, yuk, Gorhammer Tunjukkan kekuatanmu Pakai palu kau tuh Sret Nah Oke, wih, lewat dong Gak kenal ya Wih, wih, palunya mutar-putar Dan meninggoy Gokil banget cuy Keren, keren, keren Gak dobeng dia nih teman-teman Waduh Tuh Serem banget, wih Gokil, gokil, gokil Oke, oke Nice, nice, nice Kita coba Cari petarung lainnya Atau kita lawankan Gorhammer aja dia Langsung saja teman-teman Gorhammer ini Paling GG yang disini Nah Kalau bisa menang nih Lawan Gorhammer ini Waduh, gak dobeng teman-teman Waduh Oke, kita saksikan dulu ini Oke Oke Oh, benak cabik-cabik tuh Gorhammer itu teman-teman Tapi kan tujuan Gorhammer ini Kayak Setama ya Quantansman-nya teman-teman Kuat banget ini juannya Tapi sepertinya sih Belalangnya kalah sih teman-teman Goro ini kuatnya Gak ada dobeng soalnya Oke Itu kan benar teman-teman Akhirnya belalangnya meninggoy Di tangan Goro ya Tuh Wih Memang gak ada dobeng sih Si Goro ini Ini Gorilla Kakingpong lah apa ya Pokoknya GGWP deh teman-teman Wih Oke, thank you Goro Kalau memang Terpae Oke Kita cari yang lain lagi Coba kita lawankan dengan Kazarok teman-teman Atau Ogrelot dulu ya Ogrelot Nah, kemarin kan ini Yang baru nih Nah, kita coba Lawan update kemarin Dengan update hari ini ya Kita lihat Siapa yang jago Let's go Suring Itu keren banget loh Palunya itu teman-teman Bisa menghilang gitu kan Waduh 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 Kena cincang wey Waduh Bisa putus tangan Ogrelotnya Oke Ayo, keluarkan apinya Ogrelot Dan Dia terjatuh Dan tak bisa bangkit lagi Teman-teman Oh, masih bisa Waduh Ini Si Affect speednya Mantis ini Laju ya Mantis aja Dia kuat Tuh Satu detik Satu detik Shred 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 Nah, men Meninggoy Ogrelot Waduh Mantis Berarti dia lebih kuat Dari Ogrelor Teman-teman Gokil Gokil Kita coba lawankan Dengan yang lain Gak nih teman-teman Dengan mutanku Pasti kalah Mutanku kan Gak ada obeng Semua ya Oke Kalau gitu Kita lawankan Dengan Oke, kita coba Lawankan dengan Bapak Titan aja Teman-teman ya Nah Oke, Bapak Titan Siap gak kalau nih Melawan monster baru Wih, seram banget nih Wih Hati-hati ya Tercabik-cabik Ganti kotor kau tuh Ayo Bapak Titan Kita lihat bagaimana Kekuatanmu jika sendiri nih Biasakan dia bertiga Teman-teman Oke 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 Masih ditonjok-tonjok Saja Bung Kita lihat Hasil akhirnya Apakah dia akan Tercincang Atau Si belalangnya Jadi samsak nih Waduh Putar-putar Si Bapaknya tuh Oke Oke Gigi juga nih Bapaknya masih bertahan Oh Meninggal teman-teman Rupanya Kita lihat darahnya Oh Lumayan Di bawah setengah ya Darahnya ya Oke Ya Jangan ditinjak juga Wih belalang Kasian tuh Bapaknya udah meninggal Loh Malah kau tinjak-tinjak ya Waduh Kacau juga belalangnya ini ya Oke teman-teman Kita lanjut lagi ya Dan juga kali ini Gak cuma ada Update-an dari Hewan ya teman-teman ya Kita dapat senjata baru loh Teman-teman Nih Kita lihat ya Mana nih Weapon Weapon Nah ini disini Nih Lighting gun teman-teman Wih diu Kita lihat Taruh disini aja Yang kali ya Di kepala ya Atau dimana nih Bagusnya Oke di kepala aja deh Tuh Senjata baru loh Wih diu Oke kita coba Lihat lagi Masih ada satu senjata lagi Kita coba panggakan Animal Line dulu ya Biar mereka saling Melawan Atau kita pilihkan sama aja ya Biar kita lihat Siapa yang lebih kuat Di senjatanya Bentar Sebentar Sebentar Nah ini sudah kembar nih Tapi kita bedakan Senjatanya teman-teman Senjata yang kedua Ada ini Nah Plasma Cannon Oh Plasma Cannonnya Banyak warna ya Kita pakai yang biru aja Tuh Gede amat weh Oke Nah nih Udah-udah ada di kepala ya Kita lihat Siapa yang lebih kuat Lighting gun Atau Plasma Cannon teman-teman ya Let's go Oke Wih diu Wow Wih diu Wih dih Plasma Cannonnya GG banget weh Wih dih Gak ada oming banget tuh Bentar-bentar Aku gak liat Lighting gunnya gimana dong Kita coba buang ini Plasma Cannonnya Kita liat bagaimana Lighting gunnya berkerja ya Oke Bagaimana tuh Wuh Ini dimarknya area gitu ya Tapi dari dekat Kalau Plasma Cannon tadi Dari jauh Langsung laser gitu teman-teman Tuh Wadah Kukil Uh Keren Gila-gila-gila-gila Wih diu Pengen buat Mutan baru nih aku nih Oke Plasma Cannon Dengan Lighting Gun Wadah Keren banget weh Oke teman-teman Karena kita dapetkan Senjata-senjata baru nih Yang keren kan Lighting Gun Dengan Plasma Cannonnya Jadi Sepertinya aku ingin Membuat Mutan baru Teman-teman ya Tentunya kita pakai Karakter baru kita dong Eh animal baru kita ya Dari Giant Pragmentis Ini teman-teman Nah Kita buat dia agak gede Biar bisa melawan Mutan-mutan kemarin Sebesar apa ya nih Wih Gede amat deh Kalau gini weh Coba kita buat 5 Wih ini gokil weh Besar banget nih Satu map teman-teman Wadah gokil Coba kita lihat Dengan Titan kemarin Yang mana nih Nah ini Oke Terlalu besar ya Apa ya teman-teman Jangan-jangan Terlalu bahaya Kalau gede banget itu Gak bisa dikalahkan Ntar kan Bisa terlalu Gege gaming tuh Oke kita buat dia Agak Kurang lebih Seperti ini aja ya 2,1 Oke segini aja ya Kita buat sebesar ini Dan kita akan Jadikannya Mutan Teman-teman Tentunya kita akan Tambahkan Senjata baru ya Coba kita lihat dulu Dimana bisa kita Taruh senjatanya ya Hmm Mungkin Lighting gunnya Kita taruh Di perut aja ya Karena lighting gun Itu kan area Tadi itu Dekat-dekat aja Skillnya Maksudnya tembakan ya Oke sebentar Nah disini aja nih Oke kita taruh 2 lighting gun Di perutnya nih Biar yang Rendah Gak bisa mendekati Dia teman-teman Karena lighting gun Meninggoy langsung kan Terus Cannonnya kita taruh Dimana ya Kita coba taruh di Di kakinya Apa gimana teman-teman Di kaki sebelah sini loh Sebelah sebelah sini nih Gokil juga tuh Kalau taruh disitu Atau tetap di jidat aja Taruh di jidat Lucu juga sih ya Oke kita kasih Warna hijau juga ya Biar sama nih Nah tuh Wih ini gokil nih Wadaw Terus taruh dimana lagi Satu aja cukup kali ya Soalnya kuat loh itu Oke satu aja lah teman-teman Kita tambahkan dengan Perlu tambahin kepala gak ya Biar benar-benar Mutan teman-teman Atau kita jadiin dia Modern mutan gitu kan Pakai alat-alat Canggih aja gitu Coba oke lah Gak usah pakai kepala-kepala lagi Kita tambah pisau aja teman-teman Di tangannya Biar makin Serem gitu kan Wih diu Nah nih disini nih Oke Nah Gokil Oke kita tambah dulu disini Dua Tiga Empat Lima Oke kita kasih lima blade disini ya Tuh Wih deo Gak ada obek ini Ntar nih Oke teman-teman Kita lihat nih Sudah jadi teman-teman Mecha Mantisnya ya Aku kasih namanya Wih deo Disini kita ada Dua lighting gun Satu plasma cannon ya Dan kakinya tadi Kita sudah Modif ini Tambahin armor ya Biar gak digigit-gigit Dari bawah gitu kan Terus kita tambahin Dua tentakel Disini Tentakel yang modern ya Kalau kemarin kan kita Taruh tentakel Tulang gitu ya Terus di belakangnya juga Aku tambahin Ini Armor Sederhana aja Biar gak digigit Pantatnya Oke Keren sih ini ya Wih Mengkilat-mengkilat lagi tuh Wih deo Serem Serem Kita perlu tambah kepala lagi Gak nih teman-teman Menurut kalian Kita coba lihat Kepala Apa ini Wah Plasma beam T-rex Bisa Jembur api gitu dong Wih deo Kokil Kita buat lagi teman-teman Oke kita buat Hutan baru lagi ya Kita buat Pakai T-rex kali ini Tapi T-rexnya yang ini Bisa nyembur api dong Gila gak tuh teman-teman Wih deo Kokil-kokil Eh salah-salah Oke kita pakai Base nya Gak besar ya 1,9 Nah biar gak terlalu kecil Biar bisa melawan Mutan-mutan lain Ya kan Mana nih Oke ini badannya Badannya segini Terus kepalanya tadi Wih 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 Gokil Tuh Oh kepalanya sih Biasa aja ya Cuma ntar harusnya Bisa nyembur api Oke Waduh Ini kalau Mutan ini Kita harus tambah lagi Teman-teman Kita tambah Kepalanya teman-teman Gokil Oke Gak usah terlalu besar ya Ops Oke disini 1 Disini 1 lagi Nah warna Apa tadi Warna ini Warna ungu Oke Nah tuh Disini deh Nah oke Terus di ekornya Kita tambah lagi ya Di ekornya Mana nih Mana ekornya weh Kok disini salah Ekor ekor Nah ini Eh kok kecil banget Waduh Kok ekornya jadi aneh nih Oke Nah oke Segini ya ekornya Nah oke ya Udah empat kepala ya Teman-teman Waduh Udah empat kepala nih Widi Gokil gak nih Oke Kita foto dulu ini Kita buat ya Namanya T-Rex absurd aja ya T-Rex absurd Oke Oke teman-teman Sudah selesai kubuat ini ya Jadi kita ada T-Rex absurd Dan mechamentis ya Yang baru disini Kita lihat teman-teman Bagaimana mereka bertarung ya Oke Bentar-bentar Disini 1 Nah Dan disini Mechamentis 1 ya Eh bentar Ganti tim dulu Siapa yang menang nih Kira-kira teman-teman Kayaknya sih T-Rex absurd sih Kita lihat saja teman-teman Let's go Wih Gokil Astaga Sampai keluar map dong Gila teman-teman Kalian lihat gak tuh Kena kami-kami Sekali aja Langsung meninggoy teman-teman Kami-kami-kami Waduh Mechamentisnya terbang Tanpa perawanan teman-teman Waduh Gak ada ombik Astaga GG GG Gokil Kalau gitu Gimana Kita kasih Si Mika ini Mika Eh Mika T-Rex T-Rex absurd ini Melawan Titan-titan yang lain ya Teman-teman Coba kita kasih Dia melawan Giant Dino Tan Nah ini kan kuat Ini kan kuat kemarin Ada ombeng juga ini ya Coba kita lihat teman-teman Bagaimana T-Rex absurd melawan Giant Dino Tan Apakah menang Atau Peninggoy Oke let's go Oke Kana kami-kami Haru teman-teman Waduh Oke Ditunjuk pake boxing Dan Dan Tidak mampu Teman-teman Giant Dino Tan Melawan Empat kepala ini Gokil Gak tuh Astaga Tuh Senang dong T-Rexnya Waduh GG banget Bentar-bentar Kita coba Kasih Dino T-Rex absurd ini Melawan Dino Eh Mutan yang lain ya Tuh Oke Dia satu disitu Bentar-bentar Kita taruh Mutan yang lain dulu deh Satu disini Skeleton King Fonding Titan Di sebelah sini Nah Eh jangan terlalu mundur Bentar Jatuh pula Terus Giant Dino Tan Disini Oke Dan Kita taruh lagi Apa ya Kita taruh 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 Apa ya Kira-kira T-Rex Mutan aja disini ya Oke Nah Kita akan Lewatkan Empat Mutan Ini teman-teman Dengan T-Rex absurd Kita ya Nah T-Rex absurd Tim satu Oke Kita lihat teman-teman Bagaimana T-Rex absurd Apakah dapat Makan-akan mereka Atau meninggoy Let's go Oke Tuh gokil Teman-teman Astaga Langsung meninggal Si siapa namanya Skeleton King Waduh Oke Tinggal lawan satu lagi Kita lihat sampai menang Teman-teman Wih Aaron meninggoy Dan ini Sampai menang Kira-kira teman-teman Waduh Kepala aja Rampai Kena gigit dong Dan What the Empat Mutan Teman-teman Kalah langsung Lawan dia Astaga Gokil Waduh GGWP Skeleton King Bawa kulur Teman-teman Wadaw Tuh Kukil Tidak Teman-teman Astaga Oke Kita akan Lawankan Si Dino Absurd Ini dengan Seluruh Mutan Kita pindah Map dulu ya Sebentar Oke Kita sudah Pindah Map Dan akan Aku simpan Seluruh Mutan Yang kubuat Untuk Melawan Si T-Rex Absurd Ini dengan Empat Kepala Laser Beam Wih Gila Gila Oke Kita taruh Disini Dino Lolo Dino Gila Juga Disini Founding Titan Terus Kita taruh Siapa lagi Disini Bentar Ini Terlalu dekat Aduh Kok salah Bentar Bentar Jadi Kacau Sebentar Oke Disini Satu Tadi Dino Gila Terus Mika Mentis Di belakang Oke Terus Kita Tambah T-Rex Dung T-Rex Mutan Juga Disini Terus Kita tambah Apa lagi Satu Disini Kita taruh Udah Semua Kayaknya Mutannya Oh Ya Belum Jain Dino Tanya Belum Oke Itu Teman Teman Gokil One Versus All Ini Widi Oke Kita Saksikan Teman Teman Siapa Yang Menang Let's Go Wadaw Gokil Aaron Langsung Meninggal Waduh Kena Kroyok Waduh Astaga Meninggal Teman Teman Wadaw Rupanya Tidak Mampu Melawan Semuanya Sekaligus Kalau Gitu Kita Tambah Satu Kepala Lagi Teman Teman Biar Semua Warna Ada Di Badannya Oke Tadi Sudah Empat Kepala Kita Tambah Satu Lagi Teman Teman Warna Hijau Ya Gak Salah Kalau Yang Belum Ada Bentar Kita Taruh Di Ekor Di Sini Atau Taruh Di Depan Aja Taruh Di Bakang Aja Karena Di Depan Sudah Ada Tiga Tadi Oke Nah Nih Oke Kita Saksikan Teman Teman Let's Go Wadaw Gokil Semua Warna Sudah Ada Ke Pelangi Sudah Meninggal Teman Teman Oh Dia Meninggal Karena Ada Mantis Sepertinya Karena Dia Ada Plasma Cannon Ini Kalau Gitu Kita Taruh Mantis Bantu Si T-rex Absurd Ini Teman Teman Untuk Lawan Mereka Mampu Harus Mampu Oke Mantis Ayo Bantu T-rex Absurd Butan Baru Harus Kerasama Oke Terus Dekat Sorry Nah Oke Tuh Tuh Versus All Oke Asik Oke Kita Saksikan Teman Let's Go Wih Waduh Hancur Skeleton King Tak Bersisa Teman Teman Wadaw Oke Ini Plasma Cannon Mantis Keren Juga Waduh Sampai Sana Waduh Waduh Astaga Semuanya Terbantai Teman Teman Dan Benarkan Mereka Menang Teman Teman Gokil Dengan Lima Kepala Ini Eh Kok Ini Kepala Sisa Empat Mana Kepala Satunya Meningsoy Waduh Kepala Jatuh Jatuh Di mana Kepalanya Wih Kepalanya Kok Hilang Satu Tadi Kan Ada Lima Kepalanya Sebentar Loh Oh Iya Tadi Tidak Kesave Kepalanya Waduh Tadi Kan Belum Save Kepalanya Yang Baru Ini Waduh Ada Saja Cuma Empat Oke Sudah Lima Lagi Sekarang Kita Coba Tambah Lagi Teman Teman Tambah Lawannya Ini Tidak Belawan Mereka Lawan Mutan 2 Baru Ini Kita Minta Bantuan Goro Nah Tim 2 Tim 2 Goro 1 Disini Terus Kita Bawa Kazarok Juga 1 Disini Ogre Lord Lagi Sudah One Versus All Animal Ntar Golem Lagi Disini Gokil Waduh Rusu Banget Oke Kita Saksikan Saja Teman Let's Go Tuh Waduh Kacau Banget Ini Waduh Gokil 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 Waduh Siapa yang sudah meninggal Oh Goro sudah meninggal Waduh Oke Sisa T-rex Dung T-rex Absurd Oh Siapa yang mau nanti gitu Skeleton King Waduh Mantisnya mana Mantisnya sudah hilang Waduh Mantisnya sudah mati Sisa ogre Dengan T-rex Absurd Wah T-rex Absurd Karena Dengan ogre Teman Waduh Ogre Penentuan Kemenangan Ini Gokil Waduh Tapi Teman-teman Kalian lihat tuh Kerusakannya Ditimbulkan Dengan Mantis Dengan Ini T-rex Absurd Hancur Semuanya Berkeping Keping tuh Waduh Keren sih ya Waduh Gokil Oke teman-teman Mungkin sekian dulu ya Untuk video kali ini Gimana nih Menurut kalian Untuk update terbaru kali ini Menurut aku sih Keren banget loh Dari Plasma Cannon Light Tinggan Dan juga Kepala-kepala Dari T-rex Yang bisa Ngeluarin Laser Plasma BIM T-rex Waduh Keren banget OP Sampai mereka Bisa mengalahkan Yang lain-lain Waduh Gokil banget Oke Semoga kalian terhibur ya Jangan lupa Di like Comment Share ke teman-teman Kalian Dan juga subscribe Oke See you on the next video Bye